Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Use your fucking brain Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, dan subscribe Jangan lupa like, share 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 selamat menikmati 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 carbon hood selamat menikmati 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 so remember lah untuk carbon fiber part tak payah lah yang ketat-ketat sangat, kita tunggu sampai dia sudah dapat boleh putih agak-agak je lah kita buat dengan carbon fiber carbon fiber dia memang keras tetapi dia depends on keras macam mana bukan maksudnya dia tidak boleh pecah dia boleh pecah juga masukkan yang punya cover depan balik ok, sebelah dah siap sebelah dah siap so guys, sebelah lagi dia ada problem sikit dia punya ni pin dia ni, pin dulu dia dah pecah hancur sebab screw ni dia dah loose dah karat ok, kena spray dengan itu apa dia itu, eh so lupa lah apalah, dia spray je lepas tu buka ni rosak kita akan ganti dengan ni yang baru ok dengan kita tak pakai pin kita pakai nut dengan sini kan ni dia punya pin dia punya clip tu pun dah rosak dah so kita kena letak double side tape sini kita modify sendiri ok kadang-kadang double side tape kan dia memang helpful tau sikit barang-sikit barang dia memang helpful kat kan macam ni eh, jadi cover ni dia dah pecah jugak dah haa paman buat pecah takpe sebab ni I dah 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 I dah spare lampu lagi dekat rumah tapi ni kita pakai je lah ataupun kalau tak short kan I boleh custom buat carbon fiber letak epoxy sendiri kita buat carbon fiber sendiri boleh juga tapi next time lah kita buat start satu lagi rupa nak bagitahu kalau boleh kita letak washer kita buat carbon fiber ok dekat belakang kita letak washer ok 6-6 start eh akhirnya dah siap mari kita try tutup hai ok kita tengok dia main fitting boleh lah sikit-sikit takpe macam ni alright huh benar bye-bye pasal lagi dah repeat tiap-tiap hari ada barang nak review oh penat gila razor key nak buat macam mana ok so sampai sini je je lah haa after korang dah tengok carbon bonnet kan oh memang letih lah bukan senang-senang semua barang kalau nak pasang korang tengok macam just plug and play tengok youtube senang kan hmm masa korang dapat korang nak buat sendiri hmm perlu episod yang akan datang banyak lagi lah Adrien sudah beli itu TRD punya door stabilizer dia ada dua jenis actually ada satu lagi adalah Aisin so Adrien beli yang Aisin lah sebab TRD door stabilizer cari tak dapat so untuk sesiapa yang pakai A86 the next video mungkin I akan update tentang macam mana nak pasang door stabilizer tu dengan before dan after so hopefully korang boleh like page baru aku tentang kereta hashtag wishlist project kalau korang nak support-support sikit boleh lah beli stiker daripada Adrien ok sebab Adrien pun buat syok-syok je bukan untuk untung duit nah stiker macam ni dia ada tiga size yang ini untuk depan ok ada satu yang kecil sedikit ada satu lagi kecil ok nah ada satu dekat dalam wishlist project ok so hopefully korang boleh join Adrien punya team korang beli stiker letak so send dekat Adrien Adrien akan post dekat Facebook page dengan Instagram alright guys bye-bye bye-bye di situ selamat menikmati selamat menikmati